Al-Fatihah Allahu Akbar Allahu Akbar Sahabat Islampedia, selain keajaiban azan yang tak berhenti berkumandang sepanjang zaman di seluruh belahan dunia, kita perlu mengenal sosok Nabi Yusuf alaih salam. Beliau adalah Nabi yang sangat tampan, hingga membuat banyak orang kagum, terpikat, bahkan iri. Sahabat masih ingat dengan Omar Borkan? Omar Borkan Al-Ghalla merupakan satu dari tiga pemuda asal Abu Dhabi Uni Emirat Arab yang pernah diusir dari Arab Saudi. Peristiwa ini berlangsung pada tahun 2013. Kala itu, ia dan dua orang temannya hendak menghadiri festival kebudayaan Jenandriva Heritage and Cultural Festival yang digelar di ibu kota Riyad. Tiba-tiba, tiga orang pemuda itu ditangkap oleh polisi. Polisi syariah di kota itu atau dikenal sebagai mutawin, beralasan bahwa keberadaan tiga pemuda itu dapat mengganggu kaum wanita setempat. Jika ada pria atau wanita yang dikhawatirkan dapat menggoda dan mengganggu lawan jenisnya hingga tak dapat menahan diri, maka melanggar hukum syariat Islam yang berlangsung di negara itu. Bahkan surat kabar setempat memberitakan bahwa keberadaan tiga pemuda tampan ini membuat seluruh orang yang dilaluinya jadi jatuh cinta. Tak lama setelah ditangkap, pria kelahiran 23 September 1989 ini beserta dua orang temannya langsung dideportasi ke negara asalnya. Masya Allah, jika Omar Borkan saja ketampanan yang sudah menyebabkan kegemparan seperti ini, bagaimana dengan Nabi Yusuf yang diberkahi para serupawan tiada terkira oleh Allah SWT? Jika kita bicara tentang Nabi Yusuf, sahabat pasti tahu bahwa beliau memiliki 11 orang saudara kandung. Tapi ternyata hal itu tak membuat Nabi Yusuf mendapatkan arti persaudaraan yang sesungguhnya. Nabi Yusuf merupakan putra Nabi Yaakob yang tidak terlalu bernasib baik dalam berkeluarga. Beliau memiliki seorang saudara kandung bernama Benyamin yang berasal dari satu ibu bernama Rahil. Sementara 10 saudara kandung lainnya berasal dari ibu yang berbeda. 10 orang saudara kandung dari ibu yang berbeda inilah yang belakangan diketahui tidak menyukai kehadiran Nabi Yusuf di tengah keluarga. Sejak remaja, Nabi Yusuf telah dibenci dan bahkan ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri. Semua berawal dari kecintaan Nabi Yaakob pada Nabi Yusuf. Hal ini membuat 10 saudara kandung Nabi Yusuf semakin iri. Nabi Yusuf begitu disayang oleh ayahnya. Bukan lantaran parasnya yang rupawan, namun karena ia selalu berperilaku baik dan sangat menghormati orang tua. Sampai suatu hari tercetuslah perundingan 10 orang saudara kandung untuk menjerumuskan Nabi Yusuf dalam bahaya. Muncullah satu ide yang akan dilakukan kepada Nabi Yusuf. Yaitu dengan cara membunuhnya ketika mereka semua mengajak Nabi Yusuf pergi beramai-ramai. Agar dapat meyakinkan ayahnya, kesepuluh saudara kandung Nabi Yusuf ini merencanakan perjalanan jauh yang berkedok untuk mempererat persaudaraan mereka. Tapi seorang saudara bernama Yahuzah membelokan ide pembunuhan ini. Ia menyarankan agar Nabi Yusuf dimasukkan saja ke dalam sumur, tidak perlu dibunuh. Menurutnya tidak sepantasnya anak-anak Nabi Yusuf melakukan pembunuhan terhadap saudaranya sendiri. Akhirnya semua menyetujui rencana itu. Tibalah pada hari di mana liburan itu berlangsung. Benar saja, Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam sumur yang dalam, namun airnya sedih. Kemudian kesepuluh orang saudaranya mengabarkan kepada Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf wafat dalam perjalanan karena dimakan oleh serigala. Kesepuluh orang saudara membawa baju berlumuran darah sebagai bukti untuk Nabi Yusuf. Tapi Allah berkendak lain, Nabi Yusuf justru selamat. Subhanallah, Maha Besar Allah